Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Minibus ditumpangi 4 orang, 1 keluarga tertabrak kereta hingga terpental puluhan meter dan terbakar. Seluruh penumpang tewas dibawa keluarga untuk dimakamkan di Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan maut minibus tertabrak kereta ini terjadi di desa Kalimian Karang, Sembung, Kabupaten Cirebon. Mobil yang ditumpangi 4 orang, 1 keluarga sempat terpental sejauh 50 meter dan terbakar. Akibatnya seluruh penumpang ditemukan tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut berawal saat minibus dari arah desa Karang, Malang akan menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu. Diduga kurang hati-hati minibus ini nekat melintas saat kereta Argo Cirebon melaju dengan kecepatan tinggi. Mau nyeberang ke sini? Iya. Tiba-tiba ya itu mah nggak tahu, tiba-tiba kehajar peta. Kenceng itu, Pak? Kenceng. Dudu gitu. Keseret, Pak, itu, Pak. Apa terpental? Keseret, mau terpental ke atas, buat keluar api. Langsung kebakar? Iya. Sejumlah petugas dari Poresta Cirebon dan PT KI Daup Stiga Cirebon yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Petugas meminta keterangan, saksi, dan memeriksa bangkai kendaraan yang telah hangus terbakar guna memastikan penyebab dari kecelakaan. Usai Divisum, keempat korban kecelakaan maut yang masih satu keluarga ini dijemput keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Tangis haru pecah saat satu persatu dari empat jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum. Sejumlah keluarga tak menyangka kecelakaan maut ini menimpa anggota keluarganya. Ratusan pelayat warga setempat mengantarkan kepergian keempat korban satu keluarga ke tempat periestatan terakhirnya. Keluarga mengaku ikhlas dengan musibah ini. Dari Cirebon, Bawo Barat dan Berbes, Jawa Tengah, Toiskandar dan Unibar, Ainews melaporkan.